Intro Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Kita semua pada umumnya menjadi sangat bisa percaya akan sesuatu Kalau ada buktinya Sebagai contoh saja misalkan ada seorang anak kecil Yang kalau diberitahu itu teko yang habis dibuat untuk memasak air itu masih panas Tetapi karena namanya anak-anak ya kemudian tidak bisa menangkap apa yang dimaksudkan Sampai kemudian anak kecil itu sendiri yang memegang ya teko itu Baru kemudian tangannya kepanasan dan kemudian baru tahu kalau Ternyata itu adalah benda panas yang kalau dipegang sakit Bukti itu menjadikan dia percaya Atau mungkin malah kalau dalam cerita itu tadi ya anak kecil itu bisa jadi trauma Karena memegang benda yang tiba-tiba panas dan biasanya kemudian tambah dimarahi ibunya Nah itu tambah traumanya disitu Tetapi itulah manusia pada umumnya Bahwa ketika ia ingin tahu harus ada bukti yang menjadikan orang Atau dia akhirnya semakin yakin terhadap sesuatu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Setelah kebangkitan Tuhan Yang tandanya adalah kubur kosong itu Para murid yang dikisahkan di dalam Injil Yang awalnya ragu-ragu tidak yakin apakah Tuhanku ini bangkit Mereka kemudian menjadi percaya Mereka semakin yakin Iman mereka kepada Tuhan semakin jelas dan nyata Tadi dalam Injil juga dikisahkan bahwa selain Petrus Ada juga seorang murid yang lain Dimana bersama Petrus mereka dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu Berlari ke kubur dan mereka mendapati kubur itu kosong Dan disitu dinyatakan dengan jelas bahwa ketika ia melihatnya Ia menjadi percaya Peristiwa melihat kubur kosong itu merubah dirinya yang awalnya ragu Awalnya tidak yakin Menjadi percaya dengan penuh iman Dan dikatakan dengan jelas bahwa disitu Mengapa mereka baru percaya Karena memang sebelumnya mereka belum mengerti isi kitab suci Bahwa dikatakan ia harus bangkit dari antara orang mati Sudah sering Yesus sebelum ia harus mengalami sengsara Berkata kepada para murid Bahwa anak manusia harus sengsara wafat dan bangkit untuk menyelamatkan manusia Tetapi para murid masih perlahan-lahan mencari apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus itu Sampai kemudian mereka menjumpai sendiri Kubur kosong Yang artinya disitu Tanda Tuhanku yang kupercayai selama ini Bangkit Dan kebangkitannya merupakan tanda bahwa ia Allah Yang mencintai dan menyelamatkan manusia Bagi kita semua Yang tentu saat ini tidak secara langsung Hadir Dalam peristiwa itu Yesus sendiri sudah berkata Berbahagialah Kamu yang tidak melihat Tetapi percaya Dan itulah yang harusnya senantiasa kita pupuk Kepercayaan akan Tuhan Meskipun kita tidak melihat Tetapi kita percaya bahwa ia hadir Ia ada dan ia bangkit untuk kita Dan kita juga selalu berharap Semoga perayaan pascah Yang setiap tahun Merupakan puncak dari iman kita Semakin meneguhkan Dan membuat iman kita yakin Bahwa ia bangkit Untuk kita Menebus kita Seluruhnya dari dosa Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Dengan mengucapkan Pembaruan janji baptis Bagi anda yang Semalam mengikuti Praenekaristi Baik secara langsung di gereja Maupun di rumah Ketika kita menyatakan janji baptis kita Memperbarui itu Artinya kita masuk ke dalam status yang lebih dalam Untuk percaya ini Dan Menjadi sebuah Hal yang perlu kita lanjutkan Kalau kita sudah percaya Kita sudah dibaptis Sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan Lalu apa yang dilakukan Tentu kita tidak mau hanya Berhenti pada status saja Sebagai orang percaya Tetapi kita juga harus menghidupi Komitmen Sebagai orang yang percaya Orang yang beriman Pada kebangkitan Tuhan Dan Santo Paulus Dalam bacaan kedua Menyampaikan nasihat kepada kita Bagaimana Kita ini mau Memupuk komitmen kita Sebagai orang yang percaya ini Yaitu dengan hidup Yang mencari hal-hal yang diatas Yaitu Hal Dimana Yesus berada Nah Kemudian bagaimana Yang dimaksud dengan Mencari hal-hal yang diatas ini Nah Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Mencari hal-hal yang diatas ini Dapat kita maknai Bahwa Di dalam setiap hari Kita berusaha untuk Menemukan hal Menemukan Tuhan Di dalam segala hal Tuhan sudah bangkit Ia tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu Dan ia ada bersama kita Namun kita pun perlu untuk Mencari dia Dalam segala hal Setiap hari Dan terkadang Tuhan itu hadir Secara tersembunyi Bisa saja Tuhan hadir Lewat Seekor Kucing Yang kelaparan Yang Anda jumpai Di kompleks dekat rumah Yang ketika Anda ambil Anda rawat Ternyata disitu Anda belajar Tentang bagaimana Mengasihi ciptaan Disitu Anda menemukan Tuhan Atau Tuhan juga bisa hadir Bahkan Mungkin tersembunyi Mungkin tersembunyi Ditumpukan pakaian kotor Anak Anda Yang sudah tidak dicuci Yang mungkin Anda Pengen menyalahkan Memarai anak Anda Yang sudah dewasa Tetapi tidak jadi marah Tetapi Anda ambil Dicuci dengan penuh cinta Karena anaknya mungkin Jadi panitia pasca Jadi tidak pulang-pulang Pakaiannya menumpuk Tetapi Anda cuci disitu Dan ketika mencuci Anda Ingat Betapa Ternyata Anda mencintai Anak Anda Disitulah Saudara-saudari Tuhan hadir dalam hidup Dalam hal-hal yang sederhana Dan apabila kita Setiap hari tekun Melihat sesuatu Makna dibalik sesuatu Dan ternyata Anda Menemukan Tuhan disitu Maka Itulah Vitamin Suplemen Yang dapat menjadikan Iman kita itu Setiap hari Akan bertumbuh Mungkin Anda Tidak menemukan Tuhan Ketika membaca Kitab Suci Waduh kok anggel Kitab Suci Anda membacanya pelan-pelan Tetapi mungkin Tuhan Anda temukan Ketika Anda Mengampuni Saudara Kandung Yang sudah Berpuluh-puluh Tahun Mungkin Tidak pernah Anda Ajak bicara Karena ada Sekat masa lalu Yang menghadang Anda Justru Disitulah Ada Tuhan Saudara-saudari Yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Hadir secara Tersembunyi Dalam hidup kita Tetapi Ia selalu melihat Kita Dan menunggu Untuk Kita mau datang Mau menyapanya Tuhan Tidak meninggalkan Kita Tetapi justru Kitalah yang perlu Membuka hati Mencari Dimana Tuhan Dan kalau kita Berbicara tentang Bahagia Disitulah Bahagianya Ketika kita Bertemu dengan Tuhan Dalam hal sederhana Dan oleh karena itu Saudara-saudari Yang dikasih oleh Tuhan Marilah Pada hari Puncak iman kita Ini Kita Memasrahkan diri kita Pada Tuhan Dan berdoa Agar kita Dapat Melihat Tuhan Di dalam hal-hal sederhana Menemukannya Setiap hari Menjadikannya Semangat Hidup kita Sehingga kita Menemukan Kebahagiaan Sebagai murid Tuhan Bertemu dengan Sang Guru Setiap hari Belajar Tentang hidup Belajar Tentang apa itu Menjadi Seorang yang Mencapai Kebahagiaan Kristiani Berkat Tuhan Menyertai kita Semua Amin Selamat menikmati